dulu aku sempet iri gitu sama temen-temenku yang orang-orangnya bisa mengakomodasi keinginan mereka seharga aja nanti yah, meanwhile aku harus nabung yang lama dulu terus beraget-raget ke hulu ternyata aku sangat bersyukur sekarang karena aku bisa mendapatkan keinginanku dari hasil usaha aku sendiri dan aku bisa bikin konten ini disclaimer aku tinggal sama orang tua jadi nggak berpikirin soal biaya makanan tempat tinggal dan lain-lain jadi ambil yang bisa diambil aja ya coba ajukan pertanyaan mau ngapain sama uang itu berapa yang kamu butuhkan untuk dapetin itu kenapa kamu perlu menabung itu dan konsekuensinya kalau nggak dicapai soalnya mengapa ini bisa dijadikan motivasi misal aku mau beli laptop baru bisa dulu jauh-jauh hari laptop jenis apa yang aku pengen berapa duit yang perlu aku tabung perbulannya dan berapa lama soalnya laptop lama itu lemot suka bikin emosi dan kesel banget kalau lagi not responding dan tentunya berat banget kalau mau edit video mediavela bikin grafik kalau device yang bikin frustasi dan lemot is time to upgrade well laptopku yang lama itu emang udah aku pakai sejak SMP sih intinya bikin tempat atau rekening terpisah antara yang membuat pengeluaran sama yang buat ditabung biar ngitungnya enak dan nggak kebablasan tahu berapa pengeluaran dan pemasukan bisa membantu kita biar enggak lebih besar pasak dari wadah tiang kita jadi tahu mana yang harus direm dan tahu basic expenses yang mana kita nggak bisa hidup tanpanya dan tahu bocor tipis itu dimana misal suka jajan sore gitu lima ribu per hari kelihatannya nggak banyak tapi jadi 150 ribu sebulan dengan embel-embel self-care kadang kita terjebak sama yang namanya instant gratification kayak ngidam ayam kermes langsung beli tanpa lihat harganya lihat sepatu lucu dikit langsung gesek kartu mari kita belajar membedakan kebutuhan dan keinginan sama sesuatu yang short-term dan long-term nah terus gimana caranya biar bisa ngempet kalau aku langsung mikir uang segini bisa aku kumpulin berapa jam kerja mau nggak aku sacrifice sacrifice waktu kerja aku untuk barang ini is it worth my time atau kamu bisa bayangkan kalau dapat uang dari orang tua segini worth it kah aku merelakan duit itu untuk barang ini dan membuat impian besarku semakin lama tercapai jadi jangan langsung beli detik itu juga kalau emang nggak butuh-butuh amat terus kalau terlanjur kebeli sama orang gimana dong din well mungkin belum saatnya kamu memilikinya kata orang inti dari personal finance cuma dua gedein pemasukan dan tekan pengeluaran kalau kamu sudah hemat tapi belum cukup coba deh cari tambahan income dari freelance usaha atau part time kalau udah gajian jangan lupa tujuan awal buat nambung buku bisa pinjam atau cek di e-purpose nas kalau keluar rumah bisa bawa air putih dari rumah kerja atau kuliah mungkin kamu bisa bawa bakal sendiri eh tapi sekarang online ya nunggu sale atau promo kalau mau beli terus kalau lagi belanja jangan lupa ya bikin shopping list biar nggak kalap terus nggak boleh senang-senang gitu harus saving terus gitu nggak gitu juga karena beberapa pengeluaran emang penting misalnya seminar atau online kelas buat pengembangan diri sharing atau makan-makan yang produktif dan buat awet relationship i will talk about it nggak save money tapi tetap senang-senang di video selanjutnya sometime in the future jadi jangan lupa subscribe ya semoga video kali ini bisa membantu terima kasih banyak udah nonton and i'll see you next time bye bye